Hai pas masuk ke UGM terus kayak banyak kan banyak yang udah mulai kenal saya atau tahu saya jadi kayak mereka tuh saya pernah baca di Twitter gitu ada mabah dari yang kemarin peraigio jadi insecure gitu kan sehari belajarnya berapa lama kalau dulu pas sebelum nasional itu tahun 2020 kemarin pernah juga minimal di target tuh 8 jam sehari terus juga pernah 16 jam sehari Halo assalamualaikum sobat RTV nah kali ini kita memang benar-benar merasakan Indonesia itu merdeka banget ya di bulan Agustus itu rasa-rasanya memang banyak sekali kado untuk Indonesia sendiri ya betul kenapa selain juga di kita sudah tahu di non-academy seperti bulu tangkis kita sudah punya kado istimewa dan sekarang di bagian akademis kita sudah punya Mas Gama sebagai peraih Igeo di Turki 2021 ya dia malam Assalamualaikum gimana nih kabarnya malam Mas Alhamdulillah baik mas aroma-aroma kemenangan masih tercium nih ya kemarin lompanya tanggal berapa nih kemarin dari tanggal 10 sampai 16 Agustus Mas 10 sampai 16 Agustus ini sebelum kita jauh mengulik seperti itu kayaknya kita harus tahu sebenarnya memang eh Mas Gama ini suka geografi ya iya kebetulan dari kecil suka mata pelajaran dengan IPS atau ilmu pengetahuan sosial dan pas naik SMA itu mulai penjurusan ke geografi ke geografi berarti SMA nya pas memang ngambilnya IPS gitu ya kalau semuanya saya ngambil di jurusan IPA tapi ada lintas minat geografi di SMA 1 jadi tetap jalan gitu ya yang menarik dari geografi sendiri apa sih Gama gitu karena geografi itu menurut saya adalah mata pelajaran yang unik gitu karena semuanya dipelajari di geografi baik itu matematika fisika kimia biologi dan sebagainya karena di geografi itu ada dua pokok bahasan penting yang pertama ada aspek fisik yaitu tentang lingkungan tentang bumi dan aspek sosial yaitu belajar tentang manusianya itu sendiri baik interaksi dengan sesama manusia dan sesama dan terhadap lingkungannya Wah gitu jadi komplek ya semuanya dapat gitu ya di geografi kamu kenapa lebih milih geografi dalam artian ini kan kita tahu nih Mas Gama sebagai adik kandung dari Mas Andi Mas Andi gitu ya yang basicnya IPA gitu kan fisika waktu itu ya aku nggak suka fisika juga nih sebenarnya Atau memang ingin cari yang beda gitu biar beda deh sama Mas gitu ya kebetulan kalau dari SD sendiri tapi waktu itu kan bingung tuh mau ikut lomba apa akan diajak sama guru waktu itu SD nah kebetulan karena saya juga kurang jago dalam berhitung dan kayak IPA gitu saya kurang suka jadi waktu itu iseng ikut lomba IPS dalam waktu itu menang jadi akhirnya ketagihan dia belajar IPS dari SD itu gitu isengnya kan dia juara ya ini mulai dari sejak kapan sih medalinya nih Gama bisa di itu mungkin ya kalau yang dibawa sekarang ini yang di tengah sini yang biru itu dari SMP waktu itu di Olimpiade Science Nasional di Pekanbaru Riau tahun 2017 Alhamdulillah dapat medali perak kalau yang sisa ini semua pas SMA yang di sebelah sana itu yang merah itu kemarin tahun 2020 itu kompetisi Science Nasional dari Kemendikbud terus ini dari ITB dan sisanya lomba-lomba lain ada yang terugam juga jadi kebanyakan pas SMA sih kalau yang menang-menang gitu dan terakhir barusan ini ya Iya di Gio Turki 2021 nih untuk lembah pertama yang diikutin sama Gama pertama kalinya di ikut lembah apa sih waktu itu Oh kalau itu pas SD itu itu ikut lembah di SMP plus Nur Ligma namanya Sigma plus competition waktu itu kelas 4 SD isang ikutan dan Alhamdulillah menang sebenarnya gini loh kita tahu kan kalau di masyarakat Madura lah terbitnya di Pemekasan mungkin untuk geografi susah mungkin untuk orang yang menyukai geografi tapi Mas Gamas ini bisa membuktikan ya dengan cara suka dengan geografi kira-kira kamu itu nambah wawasan dan ilmunya diserap dari mana aja sih jadi sebenarnya memang kesulitan utama dari pelajar-pelajar khususnya di Madura itu memang keterbatasan tentang referensi dan literatur dan saya merasakan itu itu kelas 10 ikutan lomba selalu kalah dibanding anak-anak lain di luar Madura di Jawa gitu dan pas naik kelas 11 Alhamdulillah saya dapat kuncinya jadi yang penting adalah banyak-banyak baca buku yang berasal dari luar negeri dan sebagainya ataupun dari dosen-dosen di universitas-universitas begitu jadi kalau referensi ya mungkin banyak baca-baca selain itu kan sekarang sudah kemajuan zaman banyak e-book-e-book di internet jadi banyak tuh kayak orang-orang yang bagiin e-book-e-book gratis khususnya tentang geografi juga dan alhamdulillah saya dapat e-book itu juga sangat menambah wawasan bisa bikin bisa bersaing lah dengan anak-anak luar gitu selain itu juga selain baca-baca buku mungkin juga banyak-banyak belajar sama guru gitu karena guru kan juga penting selain kita juga belajar sendiri juga butuh bantuan dari guru-guru terutama juga mungkin kalau memungkinkan guru-guru dari luar gitu Oh gitu ya jadi memang mencari sendiri ya menggali sendiri harus memenuhi rasa keingin tahuan Gama sendiri tentang geografi ya gitu sebenarnya Gama sih membagi waktunya antara bermain dan belajar itu gimana sih kan Gama tuh masih anak muda dia tuh biasanya masih dunia pengen main ngumpul kayak gitu-gitu Iya kalau saya sendiri sih memang suka main sih tapi berkat orang tua saya juga menuntun saya biar supaya disiplin dalam belajar juga kadang disuruh belajar Nah dari kebiasaan itu lama-kelamaan mungkin bisa disiplin sendiri juga akhirnya juga bisa terbiasa untuk belajar terus jadi kalau masalah membagi waktu ya awalnya memang sulit tapi lama-kelamaan kalau kalau sudah terbiasa mungkin kalau sehari nggak belajar bisa meresak ada yang kurang kalau sehari terbiasa ya jadikan hobi lah ya belajar sekarang kayak gitu ya sehari belajarnya berapa lama Gama kalau dulu pas sebelum nasional itu tahun 2020 kemarin pernah juga minimal di target tuh 8 jam sehari 6 jam sehari juga pernah 16 jam sehari 16 jam sehari Wow pernah nggak sih bosen gitu Gama belajar gitu bosen belajar sering banget ada seringnya juga seorang apa nih anak genius bisa bosen juga manusiawi terus kamu mengatisinya kemana karena kebetulan saya juga enjoy banget di geografi jadinya ya meskipun belajar ya akhirnya meskipun bosen juga akhirnya juga bakalan suka juga jadi bakalan enjoy lagi nah mungkin kalau cara mengatasi bosen itu ya kadang bermain sebentar tapi ya jangan kelamaan juga balik lagi belajar gitu tetap ngebagi gitu ya waktunya dan emang sih kalau kita emang udah suka gitu rasanya kayak nggak jadi beban bisa diceritain Don mungkin pas waktu olimpiade di turke itu persiapannya kayak gimana sih gelang kalau yang sebelum Turki itu memang persiapannya sangat-sangat berat tentunya karena kan untuk peserta yang bisa mewakili Indonesia ke Turki ini kayak geoturki itu butuh seleksi yang ketat mulai dari tingkat kebupaten nah mungkin saya ceritakan dulu awal mula saya ikut olimpiade biar lebih nyambung gitu jadi awal mulai ikut olimpiade tuh kan pas SMP nah kelas 7 itu saya bisa mewakili SMP keplus nurulikmah buat tingkat kebupaten tapi belum belum lolos ke provinsi nah baru di kelas 8 itu bisa lolos nasional dan ambil dapat melipera nah karena waktu itu ada kebijakan dari Kemendikbud bahwa premedali di kelas 8 itu kelas 9 itu boleh ikutan ke OSN SMA atau olimpiade yang tingkat SMA nah waktu itu kan saya milik geografi nah mungkin juga karena keterbatasan pengalaman dan bacaan itu saya cuman finish di peringkat 4 kebupaten sedangkan yang bisa mewakili ke provinsi itu tiga orang terbaik gitu jadi masih belum lolos nah kelas 10 ikutan lagi di dari SMA 1 nah itu Alhamdulillah bisa lolos ke provinsi tapi gagal lolos ke nasional saya tuh peringkat 13 dan yang diambil 7 yang bisa mewakili nah baru di kelas 11 lalu lolos ke nasional dan dapat mendali emas di peringkat tiga kemarin dan juga tes tertulis terbaik nah yang nasional kemarin tuh tahun 2020 di kompetisi nasional itu kan medalisnya ada 30 orang ada lima emas 10 perak 15 perunggu nah dari 30 orang itu masih diseleksi lagi biar bisa jadi empat orang jadi dari 30 masuk ke platnas 1 dibagi nanti diseleksi jadi 15 orang nah dari pelatang 1 kepanas 2 jadi 8 dari platnas 2 ke 3 jadi empat baru dan empat orang itu yang akan mewakili nah untuk persiapannya ya pasti sangat berat perjuangannya sangat tidak instan karena karena butuh banyak pengorbanan juga selain tadi waktu bermain hilang bersama teman-teman gitu masa-masa remaja juga hilang kalau persiapannya mungkin ya karena untuk lolos ke untuk mewakili saja itu sudah sangat berat apalagi buat menang di internasional jadi harus banyak-banyak baca buku terus karena lombanya ini internasional juga pakai bahasa Inggris jadi harus belajar-belajar bahasa Inggris supaya bisa jawab bisa mengerti soalnya terus juga di platnas itu ada tes psikologi untuk mengetahui mental-mental siswa yang bakal mewakili itu bagaimana jadi banyak selain persiapan substansi geografi juga substansi bahasa Inggris dan mental juga harus dipersiapkan juga gitu ya gimana tuh pas waktu itu gitu pas waktu masa mau lombanya gitu apa sih yang dirasakan gama waktu itu digdekan sih iya pasti digdekan sih juga bebannya sangat berat karena kebetulan Indonesia tahun 2019 itu pernah juara umum Igeo nah jadi karena 2020 kemarin ditunda jadi tahun 2021 jadi kami empat orang itu juga membawa beban yang sangat berat karena harus setidaknya bisa mempertahankan itu tapi sayangnya semuanya belum bisa semua orang berharapnya sama kalian gitu ya waktu itu waktu perlombaan kemarin itu kayak gimana sih prosesnya waktu lomba di Igeo Turki ya Iya kebetulan kan kemarin lombanya online jadi pasti lebih berat online daripada offline karena lebih banyak harus dipersiapkan terutama tentang jaringan jaringan dan listrik gitu ya bener tuh karena selain teknis-teknis juga penting gitu mungkin saya punya cerita pas lomba provinsi nah pas provinsi itu kan udah online tuh udah mulai pandemi nah waktu itu sesi satu Alhamdulillah lancar tanpa ada kendala anak sesi dua tuh internet gangguan 30 menit Oh sempat gangguan Iya 30 menit waktu itu pas Telkomsel kebakaran gitu yang di Riau jadi yang ada gangguan Telkomsel nasional gitu jadi kena dampaknya di Madura gitu jadi 30 menit waktu hilang sia-sia dan waktu itu udah panik gitu apa bisa lolos nasional dengan jawaban yang seadanya karena waktu terpotong 30 menit Alhamdulillah waktu itu bisa lolos nah di nasional juga online kan dan dari itu Alhamdulillah sekolah dan orang tua juga mendukung sudah menghubungi pihak Telkom dan juga PLN supaya jaringan dan listrik tuh aman selama perlombaan dan Alhamdulillah waktu itu katanya di sekitar SMA 1 sempat padam tapi Alhamdulillah di SMA 1 nggak padam jadi sudah dipersiapkan nah buat yang nasi yang internasional Alhamdulillah sama satu kemarin juga dapat sponsor dari Telkom dikasih jaringan yang astinet yang bagus yang paling bagus ya supaya stabil pas lomba di internasional jadi Alhamdulillah lancar juga begitu tapi juga ada hal yang penting selain listrik dan jaringan apa karena kan apa selama internasional kemarin kan jawaban itu ditulis tangan habis itu kan di di scan nah di scan tuh kan kadang printer tuh kan bermasalah jadi pas simulasi itu sempat bermasalah dan ya akhirnya cari solusi lain dan Alhamdulillah kalau di lomba nya sendiri tuh lacar sih nggak ada kendala Alhamdulillah tapi kamu sendiri nggak panik tuh kalau saya sendiri sih nggak panik karena kebetulan kemarin pas di lomba internasional itu ada pengawas dan pengawas itu yang bertugas untuk menyekan dan mengumpulkan jawaban jadi tugas saya kemarin cuma mengerjakan gitu sih ya memang kalau kita panik langsung buyer ya konsentrasi kita ya sudah ada tim ya memang yang sudah dipersiapkan gitu ya sama sekolah Gama sendiri gitu ya guru pembimbing Gama waktu itu siapa sih kalau guru pembimbing sih banyak ya dari tapi kemarin yang sangat membantu saya tuh ada Pak Agus Subianto dan Pak Toto dan beliau adalah guru-guru geografi di SMA satu dan setia menemani juga selama pelatnas dari pagi sampai malam selain memberi ilmu juga memberi dukungan moral dan juga tentunya dukungan doa kepada saya dan itu menjadi motivasi Gama sendiri gitu ya untuk mensupport Gama gitu Oh ya biasanya tuh maksudnya kita sudah pernah tahu gitu ya identik kalau teman-teman ada yang pinter biasanya dijauhin terus dibilangnya anak pinter itu belit bener nggak sih Gama alami itu nggak sih pernah ya karena ya kan kebanyakan waktu saya juga dihabiskan buat belajar dan itu kan pastinya sendiri gitu kan belajar sendiri betul dan jarang berinteraksi dan bersosialisasi sama teman-teman gitu jadi kadang juga dijauhin sama teman-teman tapi mungkin karena jarang berinteraksi begitu tapi alhamdulillah teman-teman itu juga tetap mendukung sebenarnya buat supaya bisa berhasil di sini gitu ya tetap mensupport ya sebenarnya cuma kalau buat uh Gama kayaknya sibuk deh gitu mungkin ya mungkin mereka masih berpikir lagi kira-kira Gama bisa nggak sih gitu-gitu pernah nggak sih Gama itu mungkin sering ya Gama menolak ajakan teman-temannya untuk nongkrong atau apa gitu ya sering karena saya jarang keluar rumah sih jadi waktu itu dihabiskan di rumah rumah apalagi sekarang pandemi jadi makin jarang keluar rumah jadi ngumpulin sama teman-teman bisa di rumah kadangnya enggak juga enggak juga karena kan rumah saya lumayan jauh dari kota kan teman-teman saya juga kebanyakan tinggal di kota jadi ya jarang yang datang ke rumah sih Oke Mas Gama karena kita dari kemarin-kemarin sudah buka QnA ya buat penonton yang masih penasaran ingin tanya apa tapi mungkin mungkin masih belum sempet dibalas nih DM-nya mungkin mungkin keras lagi sibuk jadi kita buka pertanyaan dan ini kita sudah apa ya ada beberapa yang sudah masuk di kita dan kita sudah pilih yang pertama dari at Sasha pertanyaan pertama nih Mas Gama bisa sampai menang di olimpiade rasanya apa karena kan itu pasti soal-soalnya bukan level yang bawah tapi levelnya soal tinggi-tinggi yang mungkin kita harus belajar lebih banyak kayak gimana tadi sih kayak perbanyak bacaan-bacaan gitu terus juga selain banyak baca-baca yang penting itu adalah pengalaman maksudnya selain mungkin kita sudah banyak materi tapi kita belum tahu kira-kira soal yang bakalan keluar seperti apa jadi mungkin bisa tanya-tanya ke alumni-alumni kalau ada yang dulu kira-kira soalnya bagaimana cara menjawabnya gimana dan kebetulan saya sendiri juga mendatangkan pelatih dari UGM dan juga dari Singapura yang juga medalis di olimpiade supaya kayak tahu jenis-jenis soalnya seperti apa kira-kira cara jawabnya gimana jadi ya selain tadi belajar materi sendiri juga harus cari pengalaman dari orang-orang lain gitu sih terus buat referensi gitu ya referensi juga bukan di setara kita ya di atasnya lah ya kayak gitu ya tapi bener nggak sih Gama kalau mau ikut olimpiade tuh misalnya kita waktu itu masih SMP kelas 1 itu harus belajarnya di atasnya yang kelas 2 kayak gitu nggak sih bener jadi waktu itu dulu SMP udah baca materi-materi SMA dan kalau pas SMA kemarin juga baca-baca materi kuliah gitu ya kalau sudah kuliah dari Arik kalau sudah sukses nanti amin pasti sukses katanya ya tetap tinggal di Pemekasan atau mau merantau meninggalkan kampung halaman nah gimana nih berat sih kemungkinan mungkin merantau sih karena cita-cita saya saya kan ingin jadi dosen khususnya di geografi lingkungan nah kalau di Madura sendiri kan setahu saya belum ada Universitas yang ada dosen geografi jadi ya kemungkinan bakal merantau keluar merantau tapi tetap ya nggak akan melupakan kampung halaman yang gak sih ini dari etnik ya Kenapa bisa suka geografi apa sih yang menarik dari geografi itu Iya jadi kenapa suka geografi mungkin balik lagi ke ceritanya Mas Andi ya jadi dulu Mas Andi kenapa bisa tertarik ke fisika jadi dulu Mas Andi itu diceritain oleh kakek saya tentang luban Oh ya apa luban itu bisa terbang di udara gitu kan nah Mas Sandi tertarik disitu jadi makanya mempelajari fisika jika namun saya melihat dari sudut pandang lain kan kalau Mas Andi kenapa nanya kenapa luban tuh bisa terbang nah kan si luban itu terbang di langit di atmosfer nah jadi saya penasaran atmosfer tuh seperti apa sih langit seperti apa terus juga kebetulan di lingkungan rumah saya juga punya pemandangan alam yang lumayan bagus di setiap pagi itu bisa lihat sunrise kalau malam tuh sunset terus bisa lihat kabut-kabut juga jadi sep mulai tertarik geografi mempelajari tentang alam gitu kenapa semua itu bisa terjadi kayak gitu ya Wow penasaran penasaran ya penasaran itu bisa membuat kita semangat sebenarnya betul ya dia keuntungan agama sendiri gitu ya meraih semua ini gitu ya ke teman-teman kayak gimana sih responnya mereka gitu selain bangga itu pasti iya ada enggak sih yang mereka tuh sebenarnya minder gitu kalau deket sama Gama ada enggak sih yang kayak gitu mungkin ada ya mungkin ada lagi soalnya kemarin pas masuk ke UGM terus kayak banyak kan banyak yang udah mulai kenal saya atau tahu saya jadi kayak mereka tuh saya pernah baca di Twitter gitu ada mabah dari yang kemarin peraigeo jadi insecure gitu jadi ya mungkin ada sih tapi kalau agama sendiri ke temen-temennya biasa aja gitu ya enggak pas harus temen-temen tuh harus yang minimal pinter lah enggak ya tapi sebenarnya selain suka sama geografi Gama suka musik enggak sih ya suka musik ya hobi saya juga main musik sih main drum oh gitu berarti kalau sudah bosen belajar main drum ya kebetulan di rumah ada studio lumayan lengkap jadi kalau bosen selain main game juga kadang ke studio main musik gitu oh tetap ya kayak lumrah anak muda biasanya gitu ya main game iya gitu ya suka musik iya gitu ya enggak melulu belajar gitu ya pasti bosen pas waktu agama-agama itu ikut lomba di Turki kan walaupun karena pandemi kayak gini nggak bisa berangkat ke sana gitu ya peran pentingnya orangtua juga kayak gimana sih waktu itu gitu ya tentunya peran keluarga khususnya orangtua itu sangat penting banget ya karena untuk persiapan di Turki kemarin ini orangtua itu dari pagi sampai malam menemani saya di platnas jadi kan kemarin pertama saya dari di SMA satu jadi orangtua itu menemani dari pagi sampai malam karena kebetulan jadwal platnas itu dari jam 8 kadang sampai jam 10 malam jadi orangtua juga benar-benar menemani di sekolah selain itu juga dengan menemani itu kan juga memberi dukungan moral secara langsung menguatkan mental juga dan juga orangtua membimbing supaya belajar itu harus disiplin juga tentunya juga mendoakan supaya bisa mendapatkan yang terbaik gitu Iya bener emang support dari orangtua tuh ngaruh banget ya Gama ya pasti ngomong-ngomong nih Mas Gama kalau kita bicara berandai-andai ya seandainya kita berandai-andai ada dua pilihan Mas Gama disuruh untuk tetap di geografi atau ada misalkan ada orang yang berani aku bayar kamu segini untuk kamu nggak belajar geografi milih geografi lah kan kalau udah geografi kan udah yang saya sukai sudah saya enjoy di dalamnya jadi ya mau ada imi-imi apa dan juga saya merasa kemampuan saya di bidang lain juga sangat lemah jadi ya saya pastinya cuma bisa geografi sih powernya disitu ya gini kita punya pertanyaan cepat dan Mas harus gama harus di jauhnya cepat semuanya atau mikir nih pertanyaan pertama geografi atau orangtua orangtua alasannya kenapa karena orangtua penting enggak ada duanya enggak ada yang bisa menggantikan keren bahasanya kalau disuruh milik bermain sama belajar 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 gitu Wow uang atau ilmu ilmu cita-citanya apa sih cita-citanya jadi dosen jadi dosen emang geografi ya geografi lingkungan emang itu ada keinginan sejak SMP ya dari SMP memang mengikuti jejak sang kakak ya kayaknya tapi sebenarnya jadi beban sendiri nggak sih buat Gama gitu menjadi adik seorang yang sudah menjadi juara gitu jujur pernah jadi beban waktu itu kan pas kelas 10 kan gagal tuh lolos ke nasional nah disitu jadi mulai beban karena kelas 11 kan tahun terakhir bisa ikut Olimpiada gitu kan muncul pertanyaan di otak saya apakah bisa saya kayak Mas Handi gitu apakah bisa saya lolos internasional tapi lama kelamaan ya dengan yang dijalani dan kalau Allah itu baik dan tentunya Allah itu maha baik jadi Alhamdulillah saya bisa mengikuti jejak Mas Handi meskipun belum bisa mendapat medali emas di internasional tapi Alhamdulillah rezeki dari Allah untuk mendapatkan medali pera ya keren sih dan itu menjadi motivasi Gama tersendiri juga iya iya kan untuk selalu giat gitu Oke Mbak Gama mungkin ada semacam motivasi buat yang nonton nih mungkin saya ingin memberikan sebuah pesan yang sejak lama saya sudah merasa ini penting gitu Oh saya orang Madura asli dan mungkin di luar sana banyak anak-anak Madura khusus Pamekasan khususnya itu yang sangat berpotensi bisa lolos ke internasional baik di bidang akademik maupun non-akademik namun mungkin memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu nah saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya anak-anak Madura itu pasti bisa tidak ada yang tidak mungkin selagi kita mau berusaha dan saya ingin menyampaikan ke anak-anak Madura bahwa kayak teruslah berusaha dan berjuang karena dengan kita berusaha dan berjuang Insya Allah bakal dipermudah jalannya oleh Allah dan saya ingin berpesan bahwa semoga anak-anak Madura itu bisa membuktikan bahwa anak-anak Madura itu bisa dan mematakan stigma-stigma di luar sana bahwa ada yang bilang Madura itu desa atau tertinggal nah saya ingin mematakan stigma itu dengan cara supaya anak-anak Madura itu bisa berprestasi di nasional internasional baik di akademik maupun non-akademik dan kita juga doakan Max Gama semakin suksesnya ke depannya dan mencinta-cintanya dari Kabul dan ini bisa memang motivasi buat kita semua ya tentunya buat masyarakat Pamekasan khususnya dan memang di Madura itu kita bisa membuktikan kalau nggak apa kita itu juga bisa menjadi yang terdepan lah ya daripada yang lain kayak gitu ya dan walaupun kita dari daerah yang terpencil kita bisa meng-up diri kita sampai keluar ya kan nggak sih bukan hal yang tidak mungkin gitu ya kalau kita berusaha gitu ya dimana ada usaha disitu pasti ada jalan dan apa yang sudah diraih sama Mas Gama ini semuanya butuh proses gitu ya kita bisa berhasil atau tidak itu tergantung kita bagaimana kita menikmati proses itu yang nggak sih nggak apa-apa oke terima kasih buat Mas Gama sudah hadir di studio kita kali ini terima kasih juga buat kalian yang sudah nonton dan see you in the next video bye bye wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih